Nah disini kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah lupa dengan hambanya Oh itu khawatir, tidak akan ada yang terlupakan, semua bakal dikasih rezeki Yang penting bagi kalian ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang tidak boleh tidak, harus tetap dijaga Terutama yang sudah pintar, sudah dapat ilmu Kemudian dipercaya oleh seseorang untuk mengajar Jangan sekali-kali libur gara-gara ekonomi Jangan, itu konyol Konyol itu, jangan gara-gara ekonomi kamu liburkan ngajarnya Banyak sekarang santri-santri yang konyol Madrasahnya terbengkalai, kenapa? Asatidnya ngedos Asatidnya ngedos Libur Salah Ngedosnya libur Teruskan ngajar Allah nanti yang akan bertanggung jawab dengan rizkimu Salah, sekarang ini banyak yang salah Madrasahnya tinggal merantau ke Jakarta Ini kewajiban, ngajar Kecuali kalau memang tidak punya kewajiban ngajar Kecuali memang tidak diinginkan oleh masyarakat untuk mengajar Ditawari, tolong kamu mau tidak ngajar di madrasah Wah, gimana ya Saya itu ekonomi Wah, ini kirepot Orang itu berani menawarkan kepada kamu untuk ngajar Karena orang itu sudah mikir kamu itu memang punya ilmu Kalau tidak, mana mungkin orang itu menawari kamu untuk ngajar Kalau kamu dipandang oleh masyarakat goblok Tidak mungkin masyarakat akan minta kamu ngajar Sudah jelas masyarakat menginginkan Aduh, gimana ya Saya ini, saya itu Wah, segini ini alamat Alamat orang seperti ini tidak bisa bahagia hidupnya Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah hidayah Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya Bisa menempatkan semuanya pada posisinya Ya, wayai ikhtiar, ya ikhtiar Ya, wayai ibadah tetap ibadah Wayai ngajar, tetap ngajar Wayai ngaji, tetap ngaji Wa ilah hadratin nabi al-fatihah Bisa menempatkan semuanya